Pemirsa proses eksekusi lahan sawit milik Kaswaini, warga Lubuk Resam, Kejamatan Cermin, dan Gedang, Kabupaten Sarulagut yang dikuasai secara sepihak oleh sendir badan kelompoknya setelah 8 tahun, akhirnya dieksekusi dan dikawal getat oleh aparat karena sebelumnya sempat terjadi kericuhan. Ratusom personil polisi dan TNI yang telah disiagakan sejak awal proses eksekusi lahan sawit milik Kaswaini agar tidak terjadi benturan antar pihak pembohon Kaswaini dan pihak terpohon Sundirman dan kelompoknya. Perkara sengketa lahan ini dimenangkan oleh Kaswaini atas tanah kepun miliknya seluas 35,70 hektare. Kaswaini selaku pembohon telah mengusahakan tanahnya kembali sejak 8 tahun lalu dari termohon Sundirman dan kawan-kawan. Kaswaini menegaskan berdasarkan putusan hukum yang telah dimenangkan pihaknya apabila ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab melakukan penyerobotan, merusak dan memanen lahan tersebut tanpa melakukan izin terlebih dahulu, maka akan berurusan dengan hukum dan akan dipenjarakan. Alhamdulillah, melalui proses yang sangat panjang, kurang lebih 8 tahun, kami mendapatkan keputusan yang sangat positif bahwa hari ini adalah eksekusi. Eksekusi itu menandakan bahwa proses hukum sudah selesai, sudah ingkrah dan sudah dibacakan putusan eksekusi dan ini salinan putusan dari eksekusi tersebut. Untuk kedepannya, mulai hari ini setelah putusan eksekusi ini kami terima, alas hak sudah dipastikan milik kami dan tidak ada lagi upaya hukum bagi mereka yang masih melakukan panen di sini. Siapapun yang terlibat yang ikut memanen lagi setelah putusan ini berlaku, maka kami siap pidanakan mereka yang masih panen di dalam kebun yang sudah menjadi hak milik kami ini. Bahkan kalau perlu kami penjarakan mereka, siapapun mereka, kami akan terus berupaya untuk mempertahankan hak milik orang tua kami ini. Semua pihak hadir, kecuali pihak termohon yang tidak hadir. Hari ini sudah hadir di depan kami semua, ada dari pihak PORI, ANI, ada pengacara kami khususnya, ada dari pengadilan Negeri Sarulangun dan dari pihak keluarga. Kami atas nama keluarga mengucapkan banyak terima kasih. Khususnya pertama kami ucapkan kepada pengacara kami yang selama ini sudah berjuang membantu kami mencari keadilan dan alhamdulillah hari ini sudah dapat kami melaksanakan. Pihaknya juga berterima kasih kepada kuasa hukum yang telah berjuang mencari keadilan dan tak lupa pula kepada pihak TNI-PORI yang telah mengawal hingga proses eksekusi berlangsung.